Berikut jadwal pertandingan BRI Liga 1 Pekan ke-17, tanggal 27-30 Oktober 2023, serta daftar kelasemen, daftar top skor, dan top asis. Berikut jadwal pertandingan BRI Liga 1 di Pekan ke-17, pada hari Jumat 27 Oktober 2023. Akan ada pertandingan Persik Kediri versus Persebaya Surabaya, jam 15 waktu Indonesia Barat, disiarkan live Indosiar, serta live streaming video, dilanjutkan pada jam 19 waktu Indonesia Barat, Barito Putra versus Persikabo, disiarkan live Indosiar, serta live streaming video. Jadwal pertandingan berikutnya BRI Liga 1 Pekan ke-17, pada hari Sabtu 28 Oktober 2023. Arema FC versus Madura United, jam 15 waktu Indonesia Barat, disiarkan live Indosiar, serta live streaming video, dilanjutkan pada jam 19 waktu Indonesia Barat, Persik Bandung, akan menjamu PSS Leman, disiarkan live Indosiar, serta live streaming video, di jam yang sama, Borneo FC versus Dewa United, live streaming video.com. Jadwal pertandingan BRI Liga 1 Pekan ke-17 berikutnya, pada hari Minggu 29 Oktober 2023. Persis Solo, akan menjamu Bayangkara FC, jam 15 waktu Indonesia Barat, disiarkan live Indosiar, serta live streaming video, dilanjutkan di jam 19 waktu Indonesia Barat, PSIS Semarang, akan menghadapi Persija Jakarta, disiarkan live Indosiar, serta live streaming video. Jadwal pertandingan berikutnya, BRI Liga 1 Pekan ke-17, pada hari Senin 30 Oktober 2023. Rans Nusantara FC, versus PSM Makassar, jam 15 waktu Indonesia Barat, disiarkan live Indosiar, serta live streaming video, dilanjutkan Bali United, versus Persita Tanggerang, jam 19 waktu Indonesia Barat, disiarkan live Indosiar, serta live streaming video. Berikut daftar kelasemen sementara, Liga 1 2023-2024. Di peringkat pertama, Borneo FC, dengan perolehan 32 poin, hasil dari 16 kali pertandingan. Peringkat kedua, Madura United, dengan perolehan 30 poin, hasil dari 16 kali pertandingan. Peringkat ketiga, Rans Nusantara, dengan perolehan 29 poin, hasil dari 16 kali pertandingan. Peringkat keempat, Persib, dengan perolehan 28 poin, hasil dari 16 kali pertandingan. Peringkat kelima, PSIS, dengan perolehan 27 poin, hasil dari 16 kali pertandingan. Peringkat keenam, Bali United, dengan 27 poin. Peringkat tujuh, Dewa United, dengan 24 poin. Peringkat delapan, Beritoputra, dengan 23 poin. Peringkat sembilan, Persebaya, dengan 22 poin. Peringkat sepuluh, PSM Makassar, dengan 21 poin. Peringkat sebelas, Persija, dengan 20 poin. Peringkat dua belas, Persik Kediri, dengan 20 poin. Di papan bawah, di peringkat enam belas, Arema FC, dengan perolehan 13 poin. Hasil dari 16 kali pertandingan. Peringkat tujuh belas, Persik Kabo, dengan perolehan 10 poin. Hasil dari 16 kali pertandingan. Sedangkan di peringkat delapan belas, Bayangkara FC, dengan perolehan 7 poin. Hasil dari 16 kali pertandingan. Berikut daftar top skor sementara, Liga 1 2023-2024. Di peringkat pertama, Gustavo Almaydado Santos, dari Arema FC, dengan mencetak 11 gol. Serta Alex Martins Ferreira, dari Dewa United, dengan mencetak 11 gol. Peringkat kedua, David Da Silva, dari Persib, dengan 10 gol. Peringkat ketiga, Carlos Fortes, dari PSIS Semarang, dengan mencetak 9 gol. Di peringkat keempat, Bruno, dari Persebaya, dengan 8 gol. Serta Junior Brandao, dari Madura United, dengan 8 gol. Berikut daftar top asist, BRI Liga 1 2023-2024. Di peringkat pertama, Alexis Masidoro, dari Persis Solo, dengan catatan 8 asist. Serta Stefano Lilipali, dari Borneo, dengan 7 asist. Dan Mark Klok, dari Persib. Dengan 7 asist. Peringkat kedua, Francisco Rivera, dari Madura United, dengan catatan 5 asist. Di peringkat ketiga, Egi Maulana Fikri, dari Dewa United, dengan 4 asist. Serta Jaja, dari Madura United, dengan 4 asist. Terima kasih telah menonton, nantikan update seputar BRI Liga 1 2023-2024. Terima kasih telah menonton, nantikan update seputar BRI Liga 1 2023-2024. selamat menikmati